Oke halo semuanya kembali lagi bareng aku Daniel di channel Daniel FF ya guys ya Nah jadi pada video kali ini aku bakalan bikin kalian konten tentang Free Fire lagi guys Nah jadi sebelum lanjut ke inti videonya aku mau tanya dulu guys gimana kabar kalian semua ya guys ya Nah jadi eh semoga kalian semua diberikan kesehatan serta rezeki kalian dilancarkan dan sekalian apa ya segala urusan kalian dilancarkan selalu gitu tentunya sama yang maha kuasa ya guys ya Nah jadi di video kali ini Daniel bakalan bikin konten eh rekomendasi custom HD terbaik dua jari terbaru setelah update yang apa ya yang cocok banget kalian pakai ya guys ya atau wajib kalian cobain dulu gitu kalau emang enak kalian bisa pakai terus kalau emang kurang enak nah kalian pakai dulu ya guys ya kalian pakai dulu beberapa minggu atau beberapa bulan nah dijamin kalian bakalan enak ya guys ya akan bakalan lebih cocok kalau emang kalian udah terbiasa dengan custom HD HD ini nih tapi kalau kalian udah terbiasa kayak gua akan bisa lebih jago ya guys ya tentunya kan bisa lebih jago lebih lincah dan bisa lebih gampang headshot guys karena custom HD nya udah gua setting sedemikian rupa biar eh apa ya senyaman mungkin sama pengguna sama penggunanya guys nah seperti untuk tombol-tombolnya ego setting enggak kebesaran enggak kekecilan juga biar eh kalian eh mencetnya gampang ya guys ya biar kalian enggak ada lagi yang namanya eh gagal kepencet gitu atau enggak kepencet pas kita lagi mau ngeklik eh suatu tombol guys nah terus untuk custom hodenya juga tombol-tombolnya rapi enggak berdepet bertempetan jadi kalian lebih mudah lagi siap eh enggak salah pencet gitu kalau kalian lagi main pokoknya terbaik lagi untuk sensitif untuk apa ya salah guys untuk custom HD ini nah tapi sebelum lanjut ke eh custom HD atau aku lihatin untuk custom HD nya alangkah baiknya kalian bantu aku dulu ya guys ya Nah jangan lupa dibantu like comment share dan di subscribe juga seru beserta nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saat aku upload video baru ya guys ya pokoknya jangan lupa dipakai lengkap gitu biar aku makin semangat juga guys nah untuk kekurangan dan kelebihan eh pada custom HD ini aku bakal kasih tahu dulu ke kalian ya guys ya biarkan pada tahu dan biar kalian enggak salah paham guys jangan sampai kan ngira kalau kan pakai custom HD ini out otomatis kalian bakal bakalan jago terus kan bisa auto-headshot gitu kayak pakai cheater gitu kan kayak pakai cheater gitu jadi enggak ya guys ya ini cuman custom HD yang terbaik menurutku yang bisa kalian cobain juga guys nah karena kalau menurut gua ini udah aku setting ke apa ya sedemikian rupa senyaman mungkin gitu untuk kalian yang nantinya bakal cobain guys nah untuk kelebihannya eh custom HD ini ini bisa kalian gunain saat kalian eh mau barbar gitu kan seperti solo versus kuat eh terus saat apa ya kayak turnamen gitu kan ini cocok untuk kalian gunain nah terus buat kalian yang suka ngendok yang kayak apa ya yang kayak pusreng pusreng CS pusreng ereng gitu kan ring biasa ke Master atau ku ataupun ke GM ini juga cocok banget guys terus buat kalian enggak mau kalah juga buat kalian yang pepeng shoot ataupun yang suka one tap atau one shoot ini juga cocok banget untuk kalian karena untuk eh custom HD nya udah aku setting biar biar cocok ke semua tipe main ya guys ya mau itu one shoot mau itu barbar mau itu turnamen mau itu pusreng atau main main santai gitu kan jadi ini udah cocok semua guys jadi terbaiklah kalau menurut aku sih guys ya oke guys ya jadi langsung aja aku leatin untuk custom HD nya yang pertama yang aku bakal bahas dulu di bagian kontrol ya guys ya karena berhubungan dengan custom HD kalian nanti gitu nah yang pertama yang penting disini ada di bagian tombol tembak di kiri guys nah disini kalian bisa setting sesuai dengan selera kalian ya guys ya cuman disini karena aku biasanya pakai tampilkan saat scope nah jadi untuk di custom HD kali ini aku pakai tampilkan saat scope ya guys ya tapi kalian bisa juga sesuaiin aja dengan selera kalian masing-masing guys kemudian untuk quick phone switch off ya guys ya kemudian quick setelan setelan yang gak penting lainnya kan bisa lihat aja ya guys ya kan bisa pause aja videonya guys Nah untuk shot granat kalian bisa pakai double shot ya guys ya nah karena disini untuk custom HD nya double shot gitu wajib double shot nah untuk global smart throw kalian gak usah aktifkan nah ini untuk setting-settingan yang lainnya yang kurang penting kalian bisa lihat sendiri guys nah ini gua scroll-scrollin setelan ya guys ya cuman ini enggak terlalu penting juga gitu kan nah langsung aja ke custom HD nya guys nah disini untuk custom HD nya kalian bisa lihat ya guys ya di layar nah gua nggak usah jelasin satu-satu gua cuman mau kalian eh gua cuman mau terangin gitu biarkan kalian lihat eh jelas tombol-tombolnya serta penempatan dan ukurannya guys ya akan bisa lihat sendiri di video guys nanti aku apa ya aku persingkat ada gitu hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!